Fuji bongkar alasan pernah putus dengan Torik, singgung kebohongan hingga rasa jenuh. Terima kasih telah menonton! Fuji dan Torik Halilintar yang sudah setahun menjalin hubungan asmara. Meski didoakan berjodoh dan berniat untuk nikah muda, namun hubungan Torik Halilintar dan Fuji anti-utami kini harus kandas. Fuji anti-utami dan Torik Halilintar resmi putus diulang tahun Torik yang ke-23. Ini bukanlah kali pertama pasangan ini putus. Sebelumnya, Fuji belak-belakan soal alasan sempat putus dengan Torik Halilintar. Ia mengaku sering dibohongi sang kekasih. Gerap tampil mesra, siapa sangka kalau Fuji dan Torik Halilintar ternyata sempat mengalami putus nyambuk. Hal ini diungkapkan Fuji saat menjadi bintang tamu bersama Torik Halilintar dalam acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Di tengah perbincangan mereka, Raffi Ahmad membeberkan kalau Fuji dan Torik sempat putus. Katanya mereka sempat putus tapi nggak ada yang tahu, kata Raffi Ahmad. Mendengarkan hal itu, Fuji dan Torik Halilintar kompak membedarkan perkataan Raffi tersebut. Fuji kemudian mengaku jika dirinya dan Torik pernah putus selama tiga minggu. Akunya lagi jenuh terus ditanya, Torik Halilintar membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, ungkap Fuji. Aku udah ngomong kayak udah dulu ya, tapi aku nggak ngomong kita putus sambungnya. Fuji mengatakan jika saat menjalin hubungan Torik lebih banyak berbohong. Tapi bohong yang dilakukan adik atah Halilintar itu adalah sesuatu hal sepele. Tapi bohongnya itu sesuatu hal yang nggak penting, jelas Torik. Misalnya kayak disuruh gosok gigi, belum gosok gigi tapi bilangnya udah gitu. Sesuatu hal yang nggak penting tapi gara-gara sering jadi capek, paparnya. Torik kabarkan resmi putus hubungan Torik dengan Fuji memang berakhir. Namun keduanya tetap berteman baik. Bahkan di saat mengumumkan kandasnya hubungan mereka, Fuji dan Torik sama-sama membagikan foto berdua di Instagram masing-masing. Torik mengunggah momen saat mereka sedang menikmati makanan jalanan kaki lima. Halo semua, hai to-toku yang sangat aku sayangi. Sebenarnya sangat menghindari untuk bicara tentang ini dan belum kuat juga sepertinya. Tapi karena tidak ingin ada yang menyudutkan manapun pihak karena kesalahpahaman. Aku mau meluruskan hubungan kami sayangnya selesai tepat di hari ulang tahunku kemarin. Kemudian Torik menyebutkan jika mengenal Fuji adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton. Fuji dan Torik Ahliwintar putus serestu orang tua diunjuk lagi. Torik Ahliwintar datang membawa kabar menucutan. Melalui unggahan di Instagram stories, ia menemukan telah putus dari sang kekasih Fuji. Setelah satu tahun berpacaran, Torik dan Fuji memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Halo semua, hai tofutafuku yang sangat aku sayangi. Sebenarnya sangat menghindari untuk bicara tentang ini dan belum kuat juga sepertinya. Muka Torik Ahliwintar. Tapi karena tidak ingin ada yang menyudutkan manapun pihak karena kesalahpahaman, aku mau meluruskan. Hubungan kami sayangnya selesai tepat dari ulang tahunku kemarin, sambilnya lagi. Senada dengan Torik, Fuji juga memberikan kualifikasi terkait hubungannya dengan adik Atta tersebut. Biar enggak huru-hara, kita masih berteman baik, guys. Jadi tolong jangan ada saling segang ke pihak manapun. Terima kasih, kata Fuji. Sementara itu, Faisal ayah Fuji juga telah memberikan komentar atas gandasnya hubungan asmara sang putri. Torik dan Fuji yang namanya pacaran, Kali itu, itu tuh biasa lah. Namanya kuning gaun dulu, istilahnya sama-sama menahan diri dulu. Bagi saya, itu tidak terlalu cua di pikiran. Beber Faisal di pos penghubungan Jakarta Barat. Karena saya yakin di antara mereka masih ada saling sayang. Mereka enggak ada masalah, mereka sama-sama koreksi diri. Mereka saling mengoreksi diri dan membuka pikiran sambungnya. Usai Fuji dan Karif Ahliwintar putus, Netizen pun langsung mengukit kembali soal restu yang diduga tak kunjung diberikan oleh orang tua Torik. Baguslah Fuji berhak banget bahagia. Semoga mendapat jodoh yang keluarga besarnya dapat menerima kamu dan keluarga. Tulis Netizen. Memang sakit hati sih pacaran tapi enggak dikenalin ke orang tua cowok. Setiap ada acara, pasti salah satu enggak datang. Kalau ada gen, uti enggak datang. Kalau ada uti, si gen enggak datang. Dan sabar ya, semoga Allah kasih lebih baik komentar netizen lain. Hebo Fuji dikebarkan hamil di luar nikah begini pengakuan dari keluarga. Haji Faisal menanggapi isu anaknya Fuji anti-utami alias Fuji hamil di luar nikah. Terkait ini, dia menegaskan itu merupakan fitnah. Bukan cuma gosip Fuji saja. Mertua Vanessa Angel ini mengaku sudah sering menerima fitnah semenjak anak dan menentunya tewas. Akibat kecelakaan. Bagi saya sih, kami ini sudah banyak di fitnah selama sembilan ini saya dicecer fitnah di berondong fitnah. Kata Haji Faisal di akun YouTube CelebOnCamp. Dia menuturkan selama ini memang jarang merespon isu-isu mengenai keluarganya di media sosial. Alasannya dia khawatir stres. Haji Faisal cuma mau menjawab apabila pertanyaan tersebut datang dari awak media. Disitulah dia baru berusaha klarifikasi. Kalau saya tanggapi semua, ya stres sendiri. Jadi makanya saya bersikap diam saja, dewasa saja. Ungkapnya. Karena dianggap semua kacau, capek, fitnah itu akan selalu ada karena tetap ada pro kontra. Makanya saya berusaha meredangnya. Sembungnya lagi. Di samping itu, dia juga memastikan hubungan yang berjalin antara Fuji dan kekasihnya, Tori Kalilintar baik-baik saja. Mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak ada masalah. Sejauh ini masih baik-baik, tutup Haji Faisal. Terima kasih telah menonton!